Intro Soni Sertian kini belajar berjalan di kamar, bangkit dari penyempitan pembuluh darah otak. Sepulang dari rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta, Soni Sertian kini belajar berjalan di kamar. Momen ia berjalan terlatih sembari mengangkat tangan dibagikan virus Arafik di Medsos. Ia menyebut sang suami menggerakkan tangan sembari berjalan sesuai rekomendasi perawat dalam sesi fisioterapi. Soni Sertian bersyukur melewati fase kritis penyempitan pembuluh darah otak. Masya Allah, tabarokawo. Alhamdulillah Deddy semakin semangat belajar jalannya di kamar, belajar jalan selang-seling dan pakai gerakan tangan kurang lebih ini yang diajarin pas fisioterapi. Virus A. Rafik mengabarkan, Dengan ruang gerak yang masih terbatas, Soni Sertian berkomitmen menjalankan ibadah salat. Ia pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak virus Arafik bercanda di rumah. Video Soni Sertian belajar berjalan di kamar dibagikan virus Arafik di akun Instagram perverifikasi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Ia terhenti menyemangati Soni Sertian untuk sembuh 100%. Dan udah bisa ajakin istrinya becanda tiwus, Seneng banget lihat semangat kamu, Tiap sore diajak jalan dari yang gak mau, Sampai sekarang kamu yang lebih semangat jalan sorenya, Ia menjelaskan. Virus Arafik mengingatkan suami agar tak menyerah di tengah jalan dan menikmati setiap proses. Ia berterima kasih kepada teman dan masyarakat yang tak henti mengalirkan doa baik untuk Soni Sertian. Semua proses ya sayang, jatuh bangun itu biasa kok yang penting kita selalu bersama. Terima kasih ya untuk semua teman-teman semangatnya berarti banget buat kami, Virus Arafik menyambung. Menurutnya, doa dan komentar baik menyejukkan hati Soni Sertian yang tengah berjuang melawan penyempitan pembuluh darah otak. Diberitakan sebelumnya, ia dirawat intensif di rumah sakit selama 24 hari. Masya Allah tabarokawo. Alhamdulillah setelah 23 hari Deddy sudah lepas infus, langsung mandiin suami lagi seperti biasa dan kali ini cukuran dan rapi-rapi bersiap untuk kepelungan besok, hari ini total 24 hari kamu dirawat. Ujar Virus Arafik, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!